Dan kembali di Selamat Pagi Indonesia Pemirsa, kita sudah tiba di segmen dialog yang terakhir, saya ingin ke Mas Zaid, jadi dari semua bukti yang sudah dikumpulkan, apakah itu bisa dinyatakan Anda optimis melawan juga gugatan yang disiapkan oleh pihak lain begitu, dan juga kalau kita melihat hasil, tadi kita lihat hasilnya itu seperti hanya dinyatakan bahwa KPU tidak profesional, kemudian pelanggaran ini hanya bersifat prosedural dan administratif misalnya. Nah, apa yang nanti akan Anda harapkan dari hasilnya kali ini? Perlu saya garis bawahi dulu, Mas Iqbal di awal, bahwasannya yang optimis terhadap permohonan ini bukan cuma saya ya, tapi tim hukum, seluruh tim hukum lah ya, di seluruh Indonesia, dan juga relawan-relawan serta masyarakat yang sudah memberikan bukti-buktinya kepada kami. Kami semua sangat optimis dengan bukti-bukti yang kami miliki. Yang kedua, dalam konteks pembuktian, hal yang perlu kita ingat adalah yang pertama, apakah bukti itu relevan? Ini konteksnya pembuktian ya, bukan hanya bukti, tapi apakah bukti itu relevan? Apakah bukti itu evisible lah ya, bisa digunakan? Yang ketiga adalah perolehan buktinya sendiri, apakah perolehan bukti itu secara legal? Yang keempat adalah keyakinan Majelis Hakim nanti dalam menilai bukti-bukti yang kita sampaikan. Yang keempat ini tentunya Majelis Hakim akan menilai berdasarkan ketiga poin di atas. Untuk itu, dari permohonan yang kita siapkan dan bukti yang kita siapkan juga, insya Allah, mekanisme pembuktian yang akan kami lakukan nanti di Mahkamah Konstitusi akan jauh berbeda dari permohonan-permohonan yang sebelumnya. Mengenai masalah KPU, ya mungkin problem-problem sebelumnya hanya terbatas pada KPU. Kalau hari ini, seluruh masyarakat Indonesia melihat bahwasannya putusan MK-MK itu tidak semata-mata tentang KPU. Dan KPU sendiri sudah menerima ganjaran dengan putusan DKPP. Jadi saya rasa akan agak lain lah nanti di permohonan kali ini, di proses persidangan MK kali ini. Baik Prof Maru, ini sudah disiapkan tidak hanya bukti-bukti, juga soal pembuktian tadi kalau kata Mas Zaid. Nah jadi tentu nanti bolanya setelah ini, setelah gugatan diajukan adalah para hakim MK. Yang diharapkan tentu saja berintegritas bukan hanya di dalam ruang sidang, tapi juga di luar sidang. Nah kalau kita melihat dari sejarah sebelum-sebelumnya, nanti akan seperti apa jalannya sidang kali ini? Apa bentuk kecurangan TSM yang tidak terbantahkan, Prof Maru? Ya saya kira kalau untuk dikatakan kecurangan TSM itu telah nampak secara tidak terbantahkan, ya enggak juga. Tetapi ada indikasi-indikasi atau petunjuk-petunjuk ke arah itu. Oleh karena itu para pihak pemohon ini juga nanti siapa tahu ada pihak terkait yang lain, juga harus juga melihat bahwa inti daripada yang dikatakan TSM itu adalah apakah benar struktur pemerintahan itu. Apakah itu nanti tergantung juga kepada pemerintahan dari sudut pemerintahan dari atas menteri sampai kepada bupati kepala daerah, kepala desa. Apakah itu juga pihak keamanan baik itu TNI maupun KORI. Apakah itu misalnya juga struktur daripada penyelenggara KPK sendiri telah misalnya digunakan sebagai satu sistem secara sengaja begitu. Nah kalau saya memperhatikan bahwa para pihak yang juga berkepentingan betul pemohon di sini, seandainya sebenarnya angket itu bisa terjadi yang bisa melihat semua proses, karena proses pasti mempengaruhi hasil. Proses yang buruk pasti hasilnya buruk dan tidak benar. Maka secara helikopter view sebenarnya, angket itu bisa melihat itu semua dan kemudian diperinci dengan langkah-langkah seperti misalnya betulkah si rekap itu salah. Itu tentu dari awal sudah harus ada audit forensik tentang itu. Sampai sekarang saya belum mengetahui bahwa seluruh melangkah nggak ke arah itu. Ditempatkan server di luar negeri, ini juga belum ada langkah untuk memastikan itu. Oleh karena ini tergantung kepada para pemohon untuk mempresentasikan alat bukti baik ahli maupun data-data yang menunjukkan hal ini. Termasuk sekarang, kalau dikatakan Bansos, BLT, kalau itu secara kasat mata terlihat, tetapi apakah itu cukup masif, itu adalah data yang ada pada Menkeu dan Mensos. Sekarang bagaimana mereka memanfaatkan itu, saya belum tahu para pihak yang diserangkan. Dengan durasi kita yang sangat singkat ini, bagaimana dengan membuktikan kecurangan, mungkin ini dari kebulan ya. Misalnya dengan menghadirkan saksi 24 karat ya dalam hal ini, misalnya Kapolda dalam sidang gugatan MK. Apakah ini memungkinkan terjadi? Ya kalau dari sudut kemungkinan bisa saja terjadi. Tetapi saya meskipun tadi mendengar penjelasan dari tim Ganjar Mahfud itu bahwa itu dilungkapkan secara dini sebagai satu strategi, biasanya di dalam satu pertarungan yang hebat seperti ini, itu biasanya ditutup dulu. Karena banyak kemungkinan itu akan menjadi terhambat. Oleh karena itu, kalau itu misalnya bisa membuktikan, misalnya ada perintah langsung yang bisa menjadi bukti otentik itu sangat penting. Tetapi kalau kita sudah membuka apa kekuatan kita, biasanya kalau diperadilan agar dihindari. Sama dengan misalnya saksi-saksi yang menentukan jalan pembuktian itu, dilindungi benar. Oleh karena itu saya, ya sudah dibuka demikian, kita melihat saja. Tetapi banyak beberapa segmen atau komponen ala bukti yang akan bisa diajukan oleh para pihak, dalam konteks waktu 14 hari tentu itu membutuhkan teknik bagi para pihak ini, pemohon untuk bisa menyajikan itu secara kasat mata dan dalam rangka meyakinkan hakim. Kalau kita katakan sebenarnya, putusan MK itu harus berdasarkan keyakinan. Beyond reasonable doubt. Bisa enggak para pemohon mencapai tahap itu? Kalau gitu saya tidak usah tanyakan ya ke Mas Zaid, apakah ada kehadiran saksi 24 karat? Karena jangan dibocorkan begitu untuk menjaga, untuk melindungi saksi itu sendiri. Mas Zaid, Prof Maru, sayang sekali durasi kita sudah habis. Nanti kita berdiskusi dalam dialog selanjutnya ya. Terima kasih sekali lagi. Mas Zaid, Prof Maru sudah bergabung. Selamat pagi ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.